Pemirsa pemerintah pusat dan daerah kini mulai mengajak masyarakat untuk membuat KTP digital. Di Kabupaten Karangasem, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mulai melayani scan parkot aktifasi KTP digital untuk masyarakat. Pemkap Karangasem melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Seduk Capil telah mulai melayani pembuatan KTP digital untuk masyarakat. Syaratnya, warga yang ingin membuat KTP digital wajib lebih dulu mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di Playstore untuk kemudian mengisi formulir yang ada. Sejauh ini, aplikasi baru bisa diunduh di ponsel Android versi terbaru yang mendukung aplikasi KTP digital. Hanya itu, warga yang ingin membuat KTP digital juga wajib telah memiliki e-KTP untuk mendukung syarat administrasi yang dibutuhkan. Kepala di Seduk Capil Karangasem mengatakan saat ini, pembuatan KTP digital baru dilakukan pegawai di Seduk Capil, Dinas Perizinan, dan para OPD di lingkungan Pemkap Karangasem. Nah, ke depan di tahun 2023 ini, kita akan mengawali dengan melakukan ke OPD kepada seluruh pegawai di Kabupaten Karangasem. Dan setelah itu baru kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk identitas kependudukan digital ini. Dan berikut langkah-langkah yang wajib diperhatikan untuk membuat KTP digital. Pertama, unduh aplikasi identitas kependudukan digital PPID Kemendagri di ponsel Android. Input nomor induk kependudukan atau NIC, alamat email, dan nomor ponsel. Lakukan verifikasi data lewat face resignation atau verifikasi wajah. Lakukan verifikasi email. Setelah berhasil, kembali ke menu aplikasi ID dan login KTP digital. Selanjutnya, scan barcode di kantor di Seduk Capil untuk aktifasi KTP digital. Dari Karangasem, Yunda Resta, iNews melaporkan.